Memanfaatkan libah bambu, ada seorang pemuda di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yang sukses membuat dan juga menjual lonceng angin jenis instrumen perkusi hingga mendulang cuan sampai 20 juta rupiah per bulan. Ada pula seorang pria di Polewali Mandar, Sulawesi Barat yang sukses mengatasi persoalan sampah di sekitar tempat tinggalnya dengan beternak ulat magot. Ya, dan informasi tadi sekaligus mengakhiri redaksi pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Gemerincing lonceng bambu menjadi musik sehari-hari yang didengar oleh pemuda asal desa Randegan, Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. Tekstar Findo Aksa tiap hari menghabiskan waktunya membuat lonceng angin atau instrumen perkusi di ruang samping rumah milik orang tuanya. Awalnya ia membuat alat musik angklung belajar dari temannya. Pesanan saat itu sepi karena pandemi COVID-19. Dia pun putar otak membuat instrumen perkusi atau lonceng angin berbahan baku limbah bambu bekas. Untuk membuat lonceng angin ini, Tekstar dibantu oleh ayahnya. Dalam sehari, mereka mampu membuat sebanyak 15 buah lonceng dengan ukuran mulai dari 40 cm sampai 1 meter. Kalau harga sih, dari 80 cm sampai 350 cm tergantung model-modelnya sih biasanya. Karena ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Terus nadanya juga ada nada Bali, nada Jawa, nada Sunda. Berkat keuletan dan ketelatenannya, hasil karyanya dijual melalui media sosial dan banyak terjual ke sejumlah kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Bali, Samarida, dan Jakarta. Bahkan juga kemanca negara.